Sepatu race unik dari Puma Selain daripada midsole-nya yang offside kayak gini Ternyata banyak banget nih fitur-fitur yang oke banget Dari sepatu racenya Puma yang paling baru ini So, apa aja fitur tersebut? Langsung aja kita bahas Ini dia Puma Fast R Nitro Elite 2 Yo, what's up Ranhut family? Welcome back to Ranhut First Impression with Satria Sabto Femmes, disini sudah ada sepatu race terbaru dari Puma Sepatu yang nyentrik banget, desainnya yang unik banget ya Dan sepatu ini sempat bikin rame nih di Instagram-nya Ranhut beberapa waktu lalu Ketika Ranhut itu berkunjung ke The Running Event Sepatu ini itu dikasih sama Puma Indonesia Tapi untuk segala impression-nya bakal dateng dari point of view gue sebagai pelari Jadi ini adalah generasi yang kedua nih Yang generasi pertama itu kurang lebih ada di tahun 2022 ya Jadi butuh sekitaran 2 tahun untuk men-develop sepatu ini gitu Sehingga muncullah si Fast R ini Gue langsung bahas aja nih hal-hal yang menarik dari sepatu ini So, pertama itu dari desainnya dulu Terlepas daripada ini sepatu racing atau enggak Tapi menurut gue ini sepatunya modelnya sih oke banget sih Mungkin nyentrik sih, lebih cepatnya kenyentrik aja Karena pertama nih, kalau dilihat langsung Pasti ini offside yang kayak gini, midsole yang offside kayak gini Terus juga ada 2 sole yang terpisah kayak gini Sebagian yang menarik juga ada 2 pull tap yang menurut gue oke banget sih Mudahkan kaki kita untuk masuk ke sepatunya Dan juga ini di bagian heel-nya Ya entah ini buat apa Mungkin ini fungsinya untuk heel counter ya Tapi selebihnya tuh ada kayak lebihnya disini mungkin semacam spoiler So, kita mulai dari uppernya dulu ya Nah uppernya ini mereka menggunakan bahannya itu Ultra Weave So, Ultra Weave ini bahan yang super breathable Oke, dari pertama gue liat aja Ini tuh langsung gue yakin, eh ini pasti breathable banget Karena tanpa cahaya pun gue bisa melihat tembus pandang gitu Jadi Ultra Weave ini bahannya super mesh ya berarti ya Ultra Ten jadi tipis banget Di bagian uppernya ini juga Puma masih menggunakan si power tape Yang dimana mereka meletakkan si power tape itu di bagian-bagian yang strategis Bagian-bagian yang ringkih gitu Nah bagian tangnya ini bagian yang menarik juga Jadi tangnya ini mungkin berbahan knit ya Menyatu dengan uppernya Jadi ini tidak terpisah Mungkin ini agak lebih mirip gasseted Tapi gak gasseted-gasseted banget Karena ini langsung dari bagian atas Jadi di bagian samping kanan dan kiri Di bagian arsnya sini itu tidak ada support Seperti kalau misalnya ada di tang yang modelnya gasseted Yang dia tuh model tangnya tuh mulai dari bawah jahitan sepatu Terus baru ke atas gitu Dan itu gak ada Dan bahannya ini super tipis Tapi juga super lembut sih Menurut gue gak usah khawatir kalau misalnya pake ini Terus ada chance untuk blister Karena ini bahannya lembut gitu Oke dan bagian shoe lacingnya Lacingnya normal Oke disini juga mereka sudah ada runner's knotnya bagian disini Jadi kalian bisa tambahin runner's knot kalau kalian mau Nah bagian collernya ini juga ada padding yang cukup minimalis Yang namanya juga sepatu racing Agak gak loose sih sebenernya Nah mungkin tujuannya ada si spoiler yang di belakang ini Untuk menambah stability dari heel ketika berlari Apalagi kalau di fast pace gitu ya Lanjut ke bagian midsole-nya So sepatu ini tuh adalah sepatu legal untuk race Yang artinya si stacknya ini heelnya untuk 40 Dan di bagian forefootnya tuh 32 Jadi 40-32 dengan drop 8mm Drop yang kayaknya sekarang udah standar sih Dan untuk midsole 40 kayaknya udah banyak banget sepatu yang sekarang midsole-nya tuh 40 Menariknya modelan sepatunya ini tuh terpisah gini Model sole-nya Jadi bagian belakang kemudian bagian yang tengah ke depan Gitu itu tuh dipisah Di bagian tengahnya sih di bagian archnya ini kosong Dan di bagian tengahnya udah jelas-jelas keliatan ini ada exposed carbon plate-nya ini Dan menurut gue ini cukup tebal untuk kelasan carbon plate Kita coba lakukan band test Ini keras banget sih asli Dan terpatah jangan Oke mereka menggunakan foam Nitro Elite Oke jadi tuh foam super-nya dari Puma Nah cuman menariknya adalah bahwa si Nitro Elite itu Ternyata bahannya itu bukan piba Seperti pada sepatu-sepatu race yang umum ya Mereka menggunakan piba untuk super shoe mereka Bahan midsole-nya ini si Nitro Elite itu ternyata menggunakan alipatik ETPU Oke berbeda banget sama sepatu-sepatu racing umum Yang biasanya menggunakan piba gitu ETPU mungkin super TPU kali ya Jadi ini tuh bahan baru dan gue tuh sempet searching juga Jadi si ETPU tuh bahan yang lebih mudah dibentuk Dan lebih strong dan juga lebih durable Dan mungkin pemilihan Puma untuk menggunakan si alipatik ETPU ini Karena usia sepatu yang piba based sole Itu umumnya kan mungkin pendek banget gitu Dan sedangkan mereka menggunakan ini Mungkin untuk tujuan biar sepatu ini bisa dipake long last 500 kg aja itu udah syukur banget sih Model carbon plate-nya itu mulai dari heel dari atas Dan juga ke bawah Di bagian yang offset sini Tuh ini tuh carbon plate-nya keliatan banget nih So kalau in terms of sensation-nya kayak gimana Gue bisa asumsiin bahwa bagian si pendaratannya ya Ketika kita lari Apalagi kalau misalnya midfoot strike Itu bakal lembut banget karena carbon plate-nya itu tidak ada di atas Bagian atas ini gitu Tapi di bagian bawah Jadi yang pertama nyentuh di kaki itu adalah softness atau cushion dari super foam-nya ini Kenapa dibikin offset kayak gini ya Carbon plate-nya nih Bagian yang paling bawahnya ini Jadi setelah gue baca dari artikelnya Puma Bahwa tujuannya mereka membuat sepatu ini Supaya sepatu ini tuh versatile Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam race Mulai dari sprint distance race Sampai dengan marathon gitu Nah selanjutnya di bagian outsole-nya Nah bagian outsole-nya ini adalah bagian yang menarik juga Mereka menggunakan Puma Grip Puma Grip is a very good outsole rubber ya Nah cuman menurut gue yang paling menarik adalah Biasanya sepatu racing atau kayak super shoe gitu ya Mereka tuh biasanya midsole-nya tuh minimalis banget Jadi mereka meletakkan tuh biasanya Kalau nggak di bagian tengah dan depan Terus bagian luar sini Nah tapi mereka tuh masih ngasih rubber outsole yang menurut gue cukup oke Dan di bagian yang cukup menyeluruh gitu Jadi kalau dibilang durability-nya oke Well menurut gue iya Kalau kalian bandingin sama sepatu-sepatu super shoe yang lain Nah gue rasa Puma ini menarik banget untuk dicobain Dan di bagian heel-nya juga Sebenernya ada outsole yang cukup decent sih sebenernya Gitu di bagian kanan dan kiri ini Meskipun mereka nggak ngeletakin di tengahnya sih ini Coba gue analisa kayak kenapa mereka membuat midsole-nya tuh jadi dua kayak gini ya So langsung aja kita timbang ya Let's see Oke setelah ditimbang beratnya Untuk ukuran ini bukan ukuran gue ya Ini ukuran 42 42 ya Beratnya itu 257,7 Well untuk ukuran 42 menurut gue Untuk kelasan racing shoe Menurut gue ini bukan yang paling ringan Nah cuman kalau teknologi yang ditawarkan kayak gini Menurut gue ini oke banget Sepatu ini tuh dibendrol dengan harga 3.999.000 rupiah Nah kalau misalnya kita ngeliat Dari harga-harga sepatu race Yang ada di market gitu ya Menurut gue ini harga yang paling murah sih sebenernya Coba lu cari sekarang Sepatu racing mana Yang harganya itu di bawah 4 juta Cuma 4 juta aja Meskipun itu tidak cuma Sepatu ini cocok buat kalian ya Kalau misalnya Gue liat dari karakter midsole-nya kayak gini Gue rasa ini lebih cocok untuk orang-orang yang Pace-nya udah kenceng Mungkin pace 4 something gitu ya Kenapa? Well gue mau jujur aja Nih karbonnya ini stiff banget cuy Gue pernah pake sepatu dengan karbon yang stiff Di pace yang slow Itu malah sakit kakinya Apalagi ada perkembangan penelitian Bahwa terlalu sering menggunakan sepatu karbon itu bisa menyebabkan cedera Dari pengalaman gue menggunakan sepatu karbon ya Kalau tipe karbon platenya itu stiff ya seperti ini Itu umumnya lebih enak dipake di pace yang kenceng Pace 4-30 baru bisa berasa Bukan berdasarkan effort menurut gue Kalau ketika udah mainnya itu udah stiff karbon Tapi emang secara ilmu fisika aja Karena berbeda kalau misalnya pace 6 Atau misalnya pace 7 Itu motion kakinya Pasti akan tekukan kakinya ya Itu pasti akan berbeda Sama si pace yang pace 4 gitu So gue rasa emang ini fast pace shoe banget Seperti kata mereka juga Forever faster Jadi emang sepatu ini Adalah sepatu untuk kalian yang thriving For faster result ya Well Good job Puma So itu dia first impression gue Tentang Puma FaceR Nitro Elite 2 Nah menurut kalian Gimana tanggapan kalian tentang sepatu ini Oke kasih tau di komen di bawah ini Alright Satria Sabtu signing out Thank you for watching And bye for now